Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat oleh Zikri dimanapun anda berada ini masnya mau resek-resek dulu ini gimana makutanya di jentrek-jentrek seperti ini halo bos halo assalamualaikum ini kita membersihkan apa penanaman anas semadu jumbo membersihkannya manual aja ya jangan disemprot dengan rajun ini berbaya ini kemarin ini apa ya buahnya itu emah kotanya itu lima jadi kita pisah nah seperti ini kita pisah satu persatu sudah tumbuh akarnya nah kita tancapkan sini aja nanti sudah akarnya panjang baru kita tanam begitu caranya untuk memper cepat iya ini mempercepat apa namanya penanamannya biar cepat banyak ini selah-selah manasnya bisa kita tanami cabai ya seperti ini bagus kan cabainya wow cabai setan cabai setan ini katanya ibu ini cabai setan ini katanya katanya yang jual itu katanya tumbuhnya di perkeburan katanya seperti ini seperti ini ya kita manual aja supaya tunggunya pun maksimal kingsengnya jangan ya seperti ini kita nanam nanas itu sudah biar tidak kita pupuk kita itu kan pakai organik pupuknya biar sehat untuk badan dan nanas juga untuk obat kolesterol jarak tanamnya itu bagusnya itu seperti ini ya pekarangan yang kita longgar jadi rumputnya itu tidak terlalu subur membersihkannya juga enak seperti ini ya usahakan kalau nanam itu tanggalnya itu ditimbun ya supaya itu dia subur batangnya pun besar seperti ini mantap kan batangnya besar nah ini sudah hampir berbunga buah ini ini perkiraan satu bulan lagi bisa berbuah karena apa ciri-cirinya yang pohon nanas semua berbuah itu ujungnya ini tumbuhnya itu pendek-pendek daun ujungnya ya daunnya ujungnya itu ciri-cirinya sudah pendek-pendek itu dia tumbuh buahnya oke oke itu sedikit pengalaman saya di dalam berkebun nanas madu jumbo kalau ada sobat semua yang mau bertanya silahkan ketik di kolom komentar dan jangan lupa tombol subscribe like share dan komen oke salam satu pacul salam siratul rahmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat tolet zikri semuanya dimanapun anda berada ya terima kasih banyak yang sudah selalu dukung channel youtube kami channel youtube tolet zikri dan yang baru bergabung tentunya jangan lupa subscribe like share and comment serta aktifkan loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari kami tentunya harapan kami supaya bermanfaat ya videonya ya oke supaya dapat video-video terbaru dari kami ya ini tuh hanya di belakang-belakang rumah aja memanfaatkan ya karena lahannya ada yang kosong jadinya kami manfaatkan buah yang gimana ya nanas itu adalah favoritku ya favoritku dari kecil karena apalagi nanas madu jumbo itu masya Allah kami tanam dengan organik ya pupuknya tuh peceran tidak memakai pupuk kimia jadi dia tuh sehat banget nanasnya besar-besar jumbo-jumbo airnya banyak sekali dan sehat tentunya oke terima kasih semuanya sekali lagi jangan lupa subscribe like share and comment semoga video kami bermanfaat the next video terima kasih thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu rahmi salam satu pacul dari petani dharma seraya guys selamat menikmati selamat menikmati 1 1 2 2 2 3 2 3 1 4